Kita langsung lanjutkan perbincangan, Mas Adi, kalau kata Kampepin tadi sih ya siapapun ya aman kayaknya cukup pede begitu ya, asal lapangannya datar, gak ada politisasi Bansos dan lain sebagainya. Keluar tuh kayaknya. Kalau PKS itu terkait dengan keluarga besarnya Pak Jokowi, template-nya satu, Bansos. Jadi ketika Kaisang dikaitkan dengan Pilkata Jakarta, Bansos, aparat, dan seterusnya. Padahal Ketum PSI kemarin main lah, tidak ditujukan kepada satu pihak, kepada semua pihak. Tapi kalau saya bicara hasil Pilpres di Jakarta ya, kalau mau jujur sebenarnya khusus untuk Jakarta, Anis itu menang dari Prabowo dan Gibran. Yang membuat Prabowo Gibran unggul dari Anis dan Mohaimin itu karena suara yang dari luar negeri juga dihitung di Jakarta. Jadi itu yang sebenarnya membuatkan apa proposal politik PKS itu adalah Anis Baswedan dan Sohibul Mena. Mereka confident bahwa Anis ini punya penetrasi dan dukungan kuat di Jakarta. Jadi teman-teman bisa dicek hasil penghitungan suara di Pilpres kemarin. Anis dan Mohaimin itu suara untuk khusus Jakarta, pemilih Jakarta. Itu unggul tapi tipis ya dari Prabowo dan Gibran. Yang membuat Gibran dan Prabowo unggul terhadap Amin itu adalah limpahan suara dari luar negeri. Dapil luar negeri. Dapil luar negeri. Setahu saya begitu kalkulasinya. Jadi ini yang sepertinya PKS pada level confident di atas rata-rata kemudian mencoba untuk menawarkan bahwa Anis sebenarnya berpasangan dengan Sohibul Iman itu relatif agak kompetitif dan diharapkan akan mampu ya. Untuk memenangkan pertarungan di Bilgo. Nah yang menarik sebenarnya di Kim nih. Di Kim ini kan secara perlahan misalnya Golkar tak lagi menyodorkan Amari Tuhan Kamil. Ada Yusuf Hamka. Kaisang kemudian dikaitkan dengan Jakarta. Tentu saya sangat berharap sebenarnya partai pemenang Pilpres seperti Gerindra memunculkan nama. Tentu orang bertanya-tanya partai pemenang Pilpres seperti Gerindra kok rasa-rasanya tawadu nih untuk Jakarta. Di Jawa Barat sudah memunculkan Dedy Mulyadi, di Banten misalnya Andrasoni, di berbagai tempat juga memunculkan nama. Kita nggak ada melibatkan Gerindra loh pagi ini. Di Jakarta itu sebenarnya kalau mau jujur stok soal kader Gerindra yang relatif kompetitif untuk dimajukan itu banyak. Apalagi misalnya historisitas Gerindra maju di Pilgub Jakarta itu siapapun yang diusung menang. Dulu mendukung Jokowi dan Ahok kan menang. Sebelumnya juga mendukung Fokke menang. Dan seterusnya. Itu yang sebenarnya ditunggu betul oleh publik. Jadi pembicaraan soal kandidat di Jakarta dari partai Kim bagi saya jangan hanya dikunci persoalan Kaisang. Karena bagi saya kalau bicara data driven atau yang kalkulasinya saintifik tentu Kaisang namanya itu tidak sekuat Rituan Kamil. Tidak sekuat Ahok. Lebih moncar di Jawa Tengah bahkan ya. Makanya Bang Pimpin ini sebenarnya satir itu pernyatannya. Kita mengapresiasi dan happy kalau Kaisang yang maju. Paling Bang Pimpin mau ngomong nih kalau lawannya begini gak berat-berat amat nih. Kira-kira begitu. Bukan gak berat-berat. Kalau lawannya begini aman banget kita. Karena yang diperhitungkan oleh Kang Pimpin oleh pendukung Anies Baswedan itu Rituan Kamil yang maju di Jakarta. Relatif kompetitif dan mendekati. Sorry to say Kaisang itu justru kuatnya di Jawa Tengah ketimbang di Jakarta. Jadi dalam konteks itulah sepertinya orang yang paling banyak menunggu itu adalah elemen or surprise-nya. Mas Adi mau mengatakan test the water-nya ini salah orang gitu maksudnya. Ya kan namanya juga test the water Pak. Bisa berubah kan menunya. Bisa berubah simulasinya. Kan nama-nama dulu yang muncul tiba-tiba hilang. Dulu misalnya gerenda itu menyebut nama Budi Juwendo. Nebut nama Mak Saras ya kan. Ada Bang Riza Patria tiba-tiba kemudian di Tangerang Selatan. Dulu kita juga sempat mendengar partai-partai yang seperti Pan ya. Itu kan punya kader bagus kan ada Eko dan seterusnya dan seterusnya. Tapi belakangan kok hilang bahwa seakan-akan di Kim ini akan memberikan jalan terang kepada Kaisang untuk maju Pilgub Jakarta. Waduh banyak pertanyaan tuh dari Mas Adi. Bang Maman silahkan Bang Maman dikomentari Bang Maman. Ya gimana apa ini ya? Yang terakhir saja deh Bang Maman. Ini kayaknya teman-teman di Kim ini emang sengaja ingin membuat semacam kayak jalur khusus begitu. Untuk Kaisang. Ya gini Mas. Semua ini tadi dari awal saya bilang semua masih sangat dinamis. Karena juga survei di Jawa Tengah kan juga nama Mas Kaisang kan juga muncul dan keluar. Lalu di DKI juga. Di DKI juga kita lagi mau lihat juga seperti apa respon publik pada saat muncul nama Mas Kaisang dan juga kader Golkar kita munculkan Pak Yusuf Amka. Jadi kalau ditanya kepada kami sampai detik hari ini kita masih melihatnya semua sangat dinamis. Sebagai contoh misalnya Banten. Banten kalau dilihat dari hasil survei, dilihat dari pendekatan konsolidasi partai dan dari internal kita sudah mendorong Bu Airin. Namun perlu diingat mitra koalisinya Bu Airin dalam hal ini terkait wakil juga masih belum putus. Jadi artinya semua masih sangat dinamis dan kalau ditanya hari ini masih terlalu dini kita untuk ambil keputusan. Namun pada saat wacana ini kita munculkan Mas Kaisang dengan Pak Yusuf Amka atau dalam hal ini Pak Baba Halun. Dalam beberapa respon ternyata positif gitu loh. Cuma kan kita belum bisa ambil kesimpulan secara utuh. Apakah respon positifnya ini dalam konteks apa bagaimana gitu. Positif dari partai-partai di dalam Kim atau positif gimana Bang Maman? Respon dari beberapa basis jejaring dan ini baru. Makanya kita lagi mau lihat dulu dalam waktu kurang lebih dua minggu ke depan. Karena kan sekarang kita lagi survei lagi nih Mas. Yang kedua survei resmi partai Golkar. Yang pertama sudah keluar, lalu yang kedua juga lagi kita cek surveinya. Jadi poinnya begini, kami tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan. Karena ini sama halnya pada saat waktu kita pengambilan keputusan pilpres Mas. Jadi kita juga tidak hanya sekedar melihat faktor elektabilitas saja. Tapi faktor preferensi koalisi partai. Lalu yang paling penting itu sebetulnya ada hal yang kita lupakan. Apa? Pasca saat jadi. Jadi kita tidak bisa juga hanya sekedar memikirkan oh bagaimana caranya memenangkan kontestasi. Tapi kita juga harus melihat pada saat kandidat yang kita dukung ini berlaku tidak hanya di Jakarta ya. Berlaku tidak hanya di Jawa Barat. Berlaku tidak hanya di Banten. Tapi di seluruh Indonesia. Pada saat kandidat yang kita dorong setelah jadi. Apakah dia bisa sustain 5 tahun ke depan untuk memastikan program-program yang nanti ditawarkan oleh mereka. Dan juga doktrin karya-karya yang ada di partai itu bisa berjalan secara mulus. Jadi banyak hal yang memang harus dihitung-hitung dan ditimbang-timbang. Mengingat tadi saya bilang bahwa ada keinginan besar partai koalisi Indonesia maju untuk membangun linearitas. Untuk membangun intensitas implementasi program-program dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Makanya ada spirit koalisi ini yang kita pahankan. Baik. Jadi masih kalkulasi. PKS terakhir. Pertama, kami harus melihat bahwa pemilih Jakarta itu cerdas dan rasional. Di situ. Jadi bahwa di antara daerah-daerah ya. Mungkin dari level pendidikannya juga rata-rata lebih tinggi ya. Dan tentu kita harus memberikan calon yang punya pengalaman, rekam jejak, punya rekam prestasi. Meskipun ada tadi data berdasarkan basis-basis yang disampaikan oleh Maman. Betul, betul. Dan nanti saya kira dari pemilu-pemilu sebelumnya, dari pilkada-pilkada sebelumnya, masyarakat Jakarta tentu akan memilih mana yang punya capacity to govern, kemampuan untuk memerintahnya lebih baik. Bagaimana menyelesaikan persoalan Jakarta. Lihat dari rekam jejaknya mereka. Kami melihat tes the water, tes pasar itu sah-sah saja. Saya cek ombak dan itu kami harus hormati ya. Bahwa setiap partai politik nanti akan dilihat dari surveinya. Tetapi sekali lagi bagi kami, kami sangat memahami kalau setiap partai politik sebetulnya menginginkan kadernya untuk menjadi calon kepala daerah. Karena bagi kami memang di pilkada ini juga ada relaksasi politik. Wajar kalau misalnya di Kim saja ada perbedaan pandangan terhadap siapa yang akan dimunculkan. Di Jawa Barat siapa, di Jakarta siapa. Tetapi kami hormati itu. Bagi kami, sekali lagi bagi PKS, ketika kami mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, ini adalah pasangan yang terbaik yang kami sodorkan kepada rakyat Jakarta. Silahkan dilihat satu persatu, silahkan dilihat rekam bijaknya. Bagaimana prestasinya ketika Pak Anies memimpin Jakarta. Ketika Pak Sohibul Iman memimpin sebagai wakil ketua DPR RI, pernah menjadi rektor para Madinah, S1, S2, S3-nya di Jepang, punya kemampuan dalam bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Maka kami hati kul yakin bahwa rakyat Jakarta akan melihat itu dibandingkan melihat yang lain. Mau komentar ya? Belum mulai kampanyenya. Misik-misik masak tinggi juga. Udah siap banget kampanye di Jakarta. Bang Maman, silahkan Bang Maman. Singkat saja Bang Maman. Ya itu, makanya kalau kita mau mengukur dari rekam jejak, pertanyaannya apakah lima tahun ini macet beres? Kalau kita mau mengukur rekam jejak, makanya tadi mas, tidak sesederhana itu memang kalau melihat perhelatan dukungan dari siapa calon-calon kepala daerah. Artinya ukuran-ukurannya masih sangat dinamis untuk kita ambil kesimpulan. Namun satu hal, kami juga dari Partai Golkar juga realistis. Pada satu titiknya kita juga akan melihat realitas di lapangan. Bukan hanya sekedar faktor survei, tapi faktor preferensi koalisi partai. Lalu yang ketiga, bagaimana nanti setelah akan terpilih. Artinya banyak-banyak faktor mas. Jadi, karena tadi kalau melihat Jakarta, kita melihat rekan jejak yang sampai hari ini, belum ada perubahan yang signifikan dalam beberapa hal. Yang paling utama itu, sebetulnya kalau kita melihat wajah Jakarta itu dua hal. Infrastruktur di beberapa daerah itu masih sangat kontradiktif. Lalu yang kedua juga salah faktor bagaimana caranya mengurai kemacetan. Makanya muncul namanya Baba Alun yang memang sampai hari ini kita tahu. Yang disedurkan oleh Partai Golkar. Baik, Bang Maman. Tapi saya mau respon dulu, persoalan macet di Jakarta tidak hanya ditujukan kepada gubernurnya, tetapi kepada presidennya. Saya ingat dulu waktu itu ketika Pak Jokowi mau maju menjadi presiden, ya waktu itu akan lebih mudah menyelesaikan macet ketika jadi presiden. Tetapi itu sampai sekarang terjadi kemacetan. Artinya bukan hanya satu faktor. Ini kayaknya kita harus buka sih dialog lainnya begitu ya. Mas tadi setuju ya, karena Jakarta itu emang rasa pilpres. Sekiknya ya, begitu ya Mas Adi ya? Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kamu Ipin, Mas Adi, dan juga Bang Maman sudah hadir pada hari ini. Saya selalu, Assalamualaikum. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih.